Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Wild Water Indonesia Ini adalah kenangan saya bersama masyarakat Dayak Beginci di Kalimantan Barat Tahun 2016 Ini keren nih Ini kita udah jauh di pedalaman Kalbar Namun begini Dilarang menubaikan racun nyetrum Berburu saka merah Tujuan saya hari itu adalah desa Beginci Yang dihuni oleh masyarakat Dayak Beginci Bagian dari masyarakat Kayong Kita memang harus melewati jalur logging PT Alas Kesuma ini Tidak jauh sebenarnya Tapi lumayan memakan waktu Karena kita tidak bisa laju sekali Secara unit sosial Masyarakat Dayak Beginci ini memang Tidak banyak jumlahnya Dan mereka kebanyakan tinggal di Desa Kayong Kayong Hulu Kalau disebut di administrasi Nah ini aktivitas masyarakat Membuat anyaman Ini ada yang berangkat berburu Menggunakan anjing Jadi dekat sekali dengan alam mereka memang Ini salah satu hasil tangkapan Yaitu babi hutan Sumber nutrisi Yang paling favorit ya Untuk masyarakat Dayak Setahu saya dimanapun itu Hubungan mereka dengan Anjing pemburu juga sangat dekat Ini adalah site Tempat Mendulang emas Jadi di sungai mereka Batang Kawani masih banyak sekali biji emas Jadi kalau butuh emas saja Tinggal masuk sungai Dulang sebentar Dan mereka langsung mendapatkan emas Ini aktivitas Ibu-ibu dan remaja putri Mencari ikan Dengan cara tradisional sekali Menggunakan serokan Dari anyaman rotan ini Nangguk kalau bahasa mereka Mereka sebenarnya memiliki sungai yang cukup besar Yaitu namanya Batang Kawah Tapi kalau aktivitas seperti ini Rata-rata dilakukan di sungai kecil saja Jadi semacam kegiatan mengisi waktu Tapi menghasilkan begitu Jadi cara hidup mereka ini Menurut saya Sangat lestari Nah ini sungai besar mereka Batang Kawah Ini Kerangu namanya Jadi jeram Kerangu Jadi bagian hulu Batang Kawah ini Tidak bisa lagi dilewati Kalau sudah Mentok di Kerangu ini Ini ada beberapa footage Tentang jamur tanah Yang saya jumpai Ketika jalan-jalan Di sekitar jeram Kerangu Kenapa sih saya hadirkan Pembahasan sederhana Tentang masyarakat Dayak Beginci Tahun 2016 ini Karena begini Ini adalah awal-awal Terbentuknya ide Atau mengkristalnya ide Tentang wild water Indonesia Ini labu Hasil dari kebun masyarakat Waktu itu kami Akan berangkat ke hulu Menuju ke jeram Kerangu Ini perahu-perahu Yang digunakan oleh Masyarakat Dayak Beginci Memang agak beda Dengan perahu-perahu Di daerah Kalimantan Timur Misalnya relatif Lebih besar Mungkin karena sungai Di Batang Kawah ini Tidak besar sekali Seperti di Mahakam Hulu Misalnya Kalimantan Timur Ataupun Kapuas Hulu Nah ini adalah Batang Kawah Kami sebenarnya Sedang ingin Melihat ke arah Hulu sekali Tapi Ternyata tidak bisa Karena banyak sekali Pohon roboh Seperti di gambar ini Jadi kami tidak bisa Lewat lagi Terlalu memakan Tenaga dan waktu Karena harus Menarik perahu Naik turun Jadi Berat sekali Satu hal yang pasti Ketika saya berpetualang Dengan masyarakat Dayak Beginci ini adalah Seperti saya pelajari Jauh sebelumnya Ketika pertama kali Masuk ke Kalimantan Tahun 2009 Adalah Kerjasama Kekuatan Ketangguan Pantang menyerah Dan lain sebagainya Semangat yang luar Boyasa positif Dalam kehidupan Mereka juga Masyarakat Dayak Beginci ini Menginspirasi saya Dan yang sangat Krusial Sangat penting Terkait Wallwater Indonesia Adalah Seperti tadi Saya sebutkan Di depan Mereka adalah Unit sosial Pertama Di Kalimantan Yang Mendukung Cita-cita Wildwater Indonesia Karena dengan mereka Saya banyak sekali Diskusi waktu itu Selama hampir Sepuluh hari Diajak berkeliling Dan sharing Tentang segala hal Terkait pelestarian alam Jadi Berkesan sekali Apalagi terkait Ketika saya mengingat Tentang Wildwater Indonesia Yang Masih eksis Sampai hari ini Tahun 2022 Yang artinya adalah 6 tahun kemudian Masih ada Ini adalah Momen ketika kami Mencari lauk Di sungai Batangkawa Dengan Teknik mancing Tradisional Jadi Pole and line Kami menggunakan Stik dari Rotan Dari pelepah Semacam Palem Begitu Dan Waktu itu Dapat banyak sekali Cukup Kalau untuk Sekedar lauk Pauk Di dalam hutan Yang artinya Ini memberi Pelajaran Buat saya Sungai yang terjaga Akan memberi Manfaat Dan lebih luas Adalah Alam yang terjaga Akan memberi Manfaat Untuk manusia Jadi Kalau dipikir Lebih mendalam Momen bersama Dayak Beginci Ini adalah Momen ketika Niat Saya Waktu itu Diuji Tentang Niat untuk Mengkabanyakan Wild water Indonesia ini Ini adalah Malam terakhir Saya berada Di hutan Pedalaman Pulaiat Masyarakat Dayak Beginci Esok harinya Kami kembali Ke desa Jadi ke desa Beginci Kalau dengan Mesin Sekitar Tiga jam Dari Titik ini Jadi dari Kerango ini Jadi kami Berhanyut pulang Kadang juga Pake mesin Kadang berhenti Juga Karena kehujanan Dan lain sebagainya Ini adalah Momen kami Kehujanan Ketika Kembali pulang Ke arah kampung Sebenarnya Bisa saja Kita terus Roll Terus Mengarungi sungai Ke arah bawah Tapi Terlalu dingin Waktu itu Jadi kami Memutuskan Untuk minggir Sebentar Dan apalagi Waktu itu Sebenarnya Banyak sekali Petir Jadi Seperti itulah Kenangan Dengan masyarakat Dayak Beginci Mereka adalah Yang pertama Kali Menemani Menguji Niat Mengkristalkan Niat tentang Cita-cita Wild water Indonesia Untuk Mengkampanyekan Perairan Yang lestari Di negeri ini Tahun 2022 Saya sempat Kembali lagi Menemui Masyarakat Dayak Beginci Ini Dan Luar biasa Setelah Sekian Tahun Lamanya Mereka Tetap Mengingat Momen itu Memang Sebagian Yang dulu Saya jumpai Sudah Ada yang Berpulang Dipanggil Oleh yang Kuasa Tapi Juga Ada kabar Gembira Yang lain Karena Banyak Sekali Desa-desa Di daerah Sana Di tempat Tempat Yang jauh Itu Mengikuti Langkah Masyarakat Dayak Beginci Ini Untuk Menerapkan Kehidupan Yang lestari Terutama Dalam Memanfaatkan Potensi Perairan Yang mereka Miliki Luar biasa Sekali Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Salam Lestari Terima kasih Terima kasih telah menonton